Hai guys, welcome and welcome back to my channel, Kristina Emanuel. Hai, aku Kristina. Di video hari ini, kita singkat aja, langsung to the point aja, mau ngomongin tentang bekas jawab. Kalau misalnya kalian udah ikutin aku dari lama, harusnya kalian tau, aku udah ada bikin beberapa video tentang bekas jawab. Contohnya seperti ini dan ini. Akan tapi, hari ini aku bakal ngomongin mungkin lebih jelas, lebih detail sedikit ya, dan yang bener-bener telah bekerja di kulit aku. Apa yang aku lakuin? Kalau misalnya kalian ikutin aku di Instagram, kita beberapa hari lalu, aku baru post tentang update kondisi kulit aku, dimana sekitar bulan Jun, Jun itu aku tiba-tiba breakout parah, gara-gara gak cukup dengan sebuah skincare yang aku gak bisa sebut dan share di sini, tapi intinya it was one of the worst breakout I've ever experienced gitu ya. Dan itu bener-bener aku bingung banget harus siapain, sampai akhirnya aku mengimplementasikan beberapa hal yang ternyata ketika aku melakukan ini, itu sangat mempengaruhi, mempercepatnya, hilangnya bekas jawab aku. Ngerti gak? Jadi ketika aku lakuin hal-hal ini, bekas jawab aku ilangnya cepet banget. Gak tau kenapa, kayak ilang sendiri gitu. Dan aku bakal share ke kalian di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Hal pertama yang aku lakuin, dan aku sangat-sangat saran kalian, kalau bisa kalian ikutin hal ini, itu adalah shooting. Mengurangi inflamasi atau peradangan pada kulit kalian. Terutama kalau kalian itu acne-pone skin dan sensitive skin, kalau kalian gampang banget merah, dan gampang banget untuk jerawat. Biasanya orang-orang seperti kita ini, yang sensitif dan acne-pone skin, itu kulitnya itu lebih gampang sensitif dan merah-merah, dan juga bekas jawabnya biasanya lebih terlihat, dan lebih susah hilang. Terus, kalau misalkan kalian tahu, bekas jawab itu kan ada dua tipe ya, PIH atau Post-Inflammatory Hyperpresentation, dan juga PIE, di mana itu adalah Post-Inflammatory Eritima. Nah, perbedaan dari kedua tipe bekas jawab ini itu adalah, kalau PIH itu bekas jawabnya lebih kehitam, kecoklatan, sedangkan kalau PIE itu bekas jawabnya itu lebih kemerah. Ada cara untuk mengetahui kalau kalian itu mengalami PI atau PIH, kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian tuh mengalaminya yang mana nih, itu ada caranya dengan cara kalian menggunakan gelas, kalian bisa search-search di Google, cara mengetahui perbedaan antara PIH dan PIH, tapi ya, kalian bisa tahu nih, kalian tuh tipenya yang mana. Kalau aku sendiri itu, tipe bekas jawabnya lebih ke arah hitam gelap, kayak coklat-coklat hitam gitu, PIH. Enaknya, kalau orang-orang yang mengalami PIH, itu bekas jawabnya itu jauh lebih gampang hilang, dan jauh lebih gampang memudah. Itu terbukti banget di banyak orang yang aku kenal, dan juga dari followers-follars aku, orang yang mengalami PIH itu, bekas jawabnya lama banget hilang dan susah. Bahkan terkadang mereka itu perlu melakukan treatment kelinik kecantinan atau dokter kulit, untuk benar-benar bisa ilangin bekas jawab PIH ini. Salah satu contohnya itu adalah pacar aku sendiri, di mana dia itu mengalami bekas jawab PIH dan juga BOPEN. Nah, itu nggak bisa. Menggunakan skincare itu kayak nggak hilang-hilang. Udah setahun aku mencoba ilangin bekas jawab dia, tapi nggak hilang-hilang gitu loh. Dan itu harus melakukan treatment. Contohnya seperti laser treatment salah satunya. Nah, tapi oke, back to topic ya. Kita ngomongin lagi tentang bekas jawab. Salah satu hal yang paling berpengaruh di kulit aku, untuk menghilangkan bekas jawab aku, yang merupakan PIH, itu adalah dengan aku mengurangi inflamasi atau peradangan pada kulit aku. Itu sangat berpengaruh ketika aku masukin skincare-skin skincare yang fungsinya untuk shooting. Soalnya contohnya itu adalah produk-produk yang mengandung sikan, sakla asetika, pantenol, vitamin B5, allantoin, alfabisabolol. Pokoknya kandungan-kandungan seperti yang bisa shooting, menenangkan kulit, itu sangat membuat kulit aku lebih tenang, jadi nggak terlalu gampang merah-merah. Kulit aku jadi nggak gampang sensitif. Dan otomatis ketika aku melakukan itu, tanpa aku sadari, ternyata itu ngefek juga untuk membantu memudarnya bekas jawab aku. Jadi aku merasa sih perbedaannya lumayan prasis ya, padahal aku tidak terlalu fokus pada ex-fold pada saat kemarin aku breakout, tapi bekas jawabnya bisa hilang dengan sendirinya gitu loh. Jadi aku merasa shooting skincare products and shooting ingredients itu sangat berpengaruh untuk menenangnya bekas jawab aku. Ini buktinya, ini adalah kulit aku pada tanggal 1 Juli, dan ini adalah kulit aku pada tanggal berapa ya? Pokoknya akhir-akhir Juli sekitar 20 atau belasan ya. Tapi itu perubahannya menurutku lumayan prasis, padahal dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dan yang paling membantu aku di saat itu adalah shooting and hydrating products. Nah, itu adalah tips pertama dari aku. Tapi yang kedua itu adalah, tentunya aku sudah sering ngomong, dan harusnya kalian juga sudah tahu, bahwa dalam menghilangkan bekas jawab ataupun jerawat, itu sangat bisa dibantu hilangnya mereka dengan menggunakan kandungan-kandungan aktif. Nah, teknik skincare itu kan ada banyak ya. Salah satu teknik skincare dalam menggunakan kandungan aktif untuk menghilangkan bekas jawab, yang paling common dan yang salah satu paling efektif itu adalah dengan melakukan yang namanya eksfoliasi. Ya betul, eksfoliasi kalian harus sudah tahu, aku nggak pasal jelas sepanjang lebar. Aku udah sering banget ngomongin juga cara eksfoliasi yang benar gimana, produk eksfoliasi pilihnya gimana, kalau kulitnya sensitif, pakainya produk eksfol kayak gimana, dan lain-lain. Tapi pada ininya, eksfoliasi itu akan sangat membantu untuk menghilangkan bekas jawab kalian, dan juga bisa membantu hilangnya jerawat kalian. Baik itu PIH ataupun PIE itu bisa sangat kebantu. Dan kalau aku sendiri, aku itu paling suka dengan kandungan eksfoliasi yang produknya itu mengandung kandungan tiga ini. Pertama itu adalah AHA, kedua BHA, dan PHA. Tapi sebenarnya produk-produk eksfoliasi itu ada banyak ya. Paling namanya itu ketiga kandungan itu, dan yang menurutku salah satu yang paling gentle. Karena ketika tiga kandungan itu digabung, itu di kulit aku bisa sangat membantu. Uh, mempercepat banget proses hilangnya bekas jawab aku, bisa membantu tekstur kulit aku lebih halus, bisa bikin butuhanku hilang bahkan, tanpa mengiritasi kulit aku, dan bahkan terkadang sangat menyebabkan juga untuk meredakan jerawat aku, menghilangkan jerawat aku juga. Jadi aku merasa eksfoliasi juga sangat penting, terutama dalam menghilangkan bekas jawab. Nah, tips dari aku itu adalah, kalau kalian mau melakukan eksfoliasi, cari produk, terutama untuk kalian yang sensitif ya. Kayak aku gitu, acne full skin, sensitive skin, dehydrated skin. Aku sukanya kira produk eksfoliasi yang mengandung tiga kandungan itu, plus dia memiliki kandungan untuk syuting. Aku udah sering ngomong ini sebenernya di beberapa video aku, tapi ya, aku sangat rekaman kalian untuk cari eksfoliasi produk itu yang lebih ke arah gentle aja. Nggak usah yang terlalu tinggi, nggak usah yang kayak peeling solution, gentle exfoliating products is enough. Itu pun nggak harus dipakai siap hari, seminggu 3-4 kali udah maksimal banget, dan itu udah sangat efektif banget kalau di klik aku ya. Jadi nggak harus menggunakan exfoliating products siap hari. Dan kalau bisa cari yang ada kandungan syutingnya. Contohnya gini, kalau misalkan nggak tahu nih, exfoliating products itu yang terbaik untuk kalian, gimana sih? Kalau misalkan penggula banget atau masih remaja, aku tak tahu ya, ada dua tipe produk eksfoliasi. Pertama itu adalah chemical exfoliator, kedua itu adalah physical exfoliator. Perbedaan dari keduanya itu adalah seperti namanya, kalau physical exfoliator itu artinya produknya itu bisa mengekspliasi wajah kita, kulit kita, secara fisikal. Contoh-contoh produknya itu adalah seperti scrub, peeling gel, gimana menurutku itu produknya bagus-bagus aja, kok nggak ada masalah. Akan tapi kalau aku sendiri, kalau misalnya untuk digunakan sering-sering banget gitu, aku itu personally lebih suka chemical exfoliator. Nah, chemical exfoliator itu apa produknya? Contoh produk chemical exfoliator itu seperti exfoliating packs, atau exfoliating toners, atau exfoliating essence, ataupun exfoliating syrups. Dan terakhir yang paling kencang, paling potent itu biasanya ada di produk-produk seperti peeling solution. Produk-produk peeling solution seperti dari belan luar, di ordinary, itu mereka itu memiliki peeling solution dimana exfoliatingnya itu kencang banget. Bener-bener efektif seperti treatment-treatment di klinik-klinik-klinikan, akan tapi kita lakukannya di rumah menggunakan sebuah peeling solution. Nah, contohnya itu seperti itu. Nah, perbedaan dari chemical sama physical itu, harusnya kalian tahu, tapi aku bakal share sedikit aja. Physical exfoliator itu biasanya dia lebih murah, cenderung harganya lebih murah, lebih affordable, dan efeknya itu lebih insan. Akan tetapi, dia memiliki kekurangan. Dimana kekurangannya itu adalah physical exfoliator, walaupun mereka itu khasnya insan, abis kita pakai produk physical exfoliator, pasti langsung kerasa cerah kulitnya, dan juga kerasa langsung, ih, murus banget kulitnya, glowing, dan pokoknya jadi langsung bagus setelah melakukan exfoliating, menggunakan physical exfoliator. Namun, hasilnya itu biasanya tidak long lasting. Jadi dia itu seperti sesuatu yang fast resultnya, tapi nggak long lasting, nggak tahan lama gitu loh. Jadi ya, kalau bisa setelah itu udah mulus, mukanya langsung mulus gitu, tapi biasanya setelah beberapa hari, atau beberapa minggu itu, bisa muncul lagi belutusan dan tekstur kulit gitu. Nah, itulah kekurangan dari physical exfoliator. Tapi aku no hate ya, aku tidak membencih physical exfoliator, menurutku produk seperti itu dibuat, karena sebuah alasan, dan intunya pasti ada benefits-nya. Namun, perbedaan dengan chemical exfoliator adalah, chemical exfoliator itu, biasanya harganya memang lebih ke atas, maksudnya lebih mahal dibanding physical exfoliator. Dan dia lebih butuh waktu untuk memberikan hasil. Bener, itu bener memang. Akan tetapi, plus dari chemical exfoliator adalah, hasil yang dia berikan itu long term, jadi long lasting gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan produk chemical exfoliator itu, biasanya progressnya itu seperti slow bus share gitu. Memang nggak langsung kelihatan perubahannya dalam sekejap sekali pakai itu, tapi ketika digunakan dengan rutin, itu akan sangat-sangat membuat kulit lebih bagus, dari dalam juga. Kalau physical itu kan cuma dari luar ya, tapi kalau chemical itu dari dalam itu juga ngefek gitu loh. Jadi dia masuk ke dalam pori-pori, melakukan exfoliasi, dan lain-lain. Ya, intinya perbedaannya seperti itu. Kalau misalnya kalian lagi ada jerawat meradang, lagi banyak jerawat, dan banyak bakas jerawat, kalau aku personally, mungkin lebih akan merekomendasikan kalian, untuk menggunakan chemical exfoliator, atau kalian bisa menggunakan hybrid. Jadi ada juga nih exfoliator yang gabungan. Jadi gabungan antara chemical exfoliator dan juga physical exfoliator. Dan ketika digabung, mereka menjadi hybrid exfoliator. Nah, contohnya produknya itu seperti apa sih? Contohnya itu seperti toner pads, atau exfoliating pads. Contohnya misalnya ini, aku punya dari NH. Ini itu adalah produk exfoliasi, benar. Dan dia adalah salah satu bukti nyata, dari sebuah produk hybrid exfoliator. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ini kan di dalam bentuk kayak gini ya, bulat gitu. Dan ketika dibuka, ini aku ambilnya satu kapasnya, aku kasih lihat petalian. Maksud dari hybrid exfoliator itu apa? Ini kalau kalian lihat kapas, ini tuh sebenarnya kita gunakan produk seperti ini, setelah kita mencuci wajah, nggak perlu siap hari, tapi bisa dimang hari, bisa dibagi hari, terserah kalian aja. Tapi setelah cuci wajah, kita keringin, lalu kita pakai produk seperti ini. Ini tuh namanya Pour Clear Path, dari RH Acne Act. Jadi ini kayak series RH, yang benar-benar fokus untuk mengatasi jerawat. Nah, ini kalian lihat kapasnya, ada bidik-bidik gitu, kayak bertekstur gitu kapasnya, benar. Ini tuh fungsi kapas ini tuh adalah untuk sebagai physical exfoliator. Nah, sedangkan di belakangnya itu ada yang bagian halusnya, dimana cara pakenya, nanti aku belum jelasin, tapi ini sebenarnya kapasnya itu sendiri adalah physical exfoliator kan. Kapas langsung di dalam motor ini tuh kayak infused dengan kandungan skincare. Nah, kandungan skincare di sini itu ada kandungan exfoliatornya juga, seperti AHA, BHA, dan PHA. Dan benar, ini juga ada kandungan AHA, BHA, dan PHA. Jadi ini adalah contoh bukti nyata sebuah hybrid exfoliator, dimana even untuk kalian yang lagi ada jawat aktif merandang gitu ya, ini masih bisa banget dipakai, karena dia tidak semengirikasi physical exfoliator. Dan ini adalah tipe-tipe produk untuk kalian yang mager, pakai toner exfoliator, terus taruh ke kapas, kalian mager begitu kan, maunya ringkas aja, tinggal ambil kapasnya, tapi udah infused dengan skincare exfoliating. Ini adalah tipe produk yang bakal kalian pakai dan disuka. Karena pertama, gampang, efektif, cukup jantel, dan ringkas banget. Di bawah kemana-mana juga gak ribet. Di dalam ini itu adalah 30 pads. Aku udah pakai ini hampir 2 bulan, tapi aku pakainya itu seminggu maksimal itu 3 kali aja. Dia ada kandungan AHA, BHA, dan PHA, seperti yang aku bilang. Jadi dia dapat efek exfoliatornya itu dari AHA, BHA, dan PHA, which aku sendiri sangat-sangat suka banget. Bisa bantu untuk tekstur kulit, bentusan, jerawat aktif pun bisa terbantu, karena ada kandungan PHA. Terus dia juga ada kandungan which hazel, dimana which hazel itu fungsinya bisa untuk jerawat. Jadi dia bisa bantu untuk lantasin jerawat juga, sebuah estrogen. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga bisa bantu untuk syuting jerawat. Jadi nengangin jerawat yang informasi gitu. Dan seperti tadi aku bilang, menurutku, jika sebuah produk exfoliator memiliki kandungan syuting itu sangat bagus, itu pasti aku sangat suka. Karena dia akan membuat produknya itu tidak sesensitif gitu, tidak se-mengiritasi itu. Dan ini dia ada kandungan yang untuk syuting. Dia ada kandungan allantoin, terus dia ada beberapa kandungan essential oil memang, yang fungsinya itu lebih keuntungan nengangin kulit, dan juga melembabkan dan menghidrasi kulit. Terus dia ada kandungan vitamin E, dimana itu lebih keuntungan antioksidan, minumin kulit kita dari terjadinya kerusakan-kerusakan kulit. Jadi nggak gampang rusak kulitnya dan skin barrier-nya. Menurutku ini dibilang gentle banget, no? Bukan. Ini bukan tipe produk yang sangat gentle, tapi menurutku cukup gentle. Kalau kalian tipe orang yang kulitnya sensitif, tapi nggak sensitif-sensitif banget, tapi kalian ada jerawat, ini masih bisa banget dipakai. Cara pakenya juga gampang. Kalian pake ini tuh di step kalian pake toner gitu loh. Tapi kalian pakenya itu sebelum hydrating toner. Jadi pake ini dulu, baru tungkering, baru hydrating toner gitu. Terus cara pakenya itu, kan dia kapas itu ada bagian bertekstur sama yang halus kan. Nah pakenya itu, kita pake dulu yang bagian bertekstur. Nggak usah kenceng-kenceng karena produknya sendiri itu udah ada kandungan ekskriasi dan kapasnya sendiri pun udah ada yang berteksturnya kan. Tapi masih cukup halus kok, jadi nggak akan sampai menghirtasi gigit-git merah-merah gitu. Jadi kalian tinggal pake aja bagian bertekstur di daerah-daerah yang kalian mau pake, ya seluruh muka sih harusnya baiknya ya. Kalau aku pakenya seluruh muka, abis itu kalau udah pake, baru kalian pake yang arah lembutnya. Bagian kapas yang lembut, kalian usep-usep setelah itu untuk mengangkat sisa-sisa kotoran yang ada di luar kita. Biasa kalau aku udah pake, misalnya aku beraktifitas seharian di luar, outdoor, dan muka kotor banget, aku pake ini. Dan biasanya kalau aku udah usep, pasti kapasnya itu kayak coklat-coklat kotor gitu, hitam-hitung gitu. Karena sebenernya tanger itu nggak terlalu bisa bener-bener mengangkat semua kotoran. Makanya diciptakannya lah produk-produk seperti ini dan juga produk-produk exfoliating lain. Nah, tapi kalau misalnya kalian sensitif banget itu ya kulitnya, terutama kalau misalnya kalian sensitif banget sama fragrance atau essential oil, mungkin lebih baik dipertimbangkan lagi. Ya, sebenernya kalau aku lihat dari segi komposisinya itu cukup oke ya. Maksudnya ya gentle, nggak ada kandungan aneh-aneh, terlalu ribet-ribet, cukup to the point gitu loh kandungannya. Jadi ya, menurutku harusnya sih banyak orang yang akan cocok. Ini akan sangat membantu untuk memperhalus tekstur kulit kalian, karena di aku itu yang efek. Kalau misalnya kulit aku lagi banyak kering-kering gitu, these are the products that I will find and I will use gitu. Bisa bantu juga untuk cerawat sih sebenernya, tapi kalau di aku, dia lebih terasa memperhalus tekstur kulit aku. Bisa mengecilkan pori-pori juga, itu lumayan terasa sih kalau efek untuk mengecilkan pori-pori di aku, itu lumayan keliatan, tapi nggak banget, tapi keliatan gitu. Pokoknya kalau habis pakai ini, ya terasa bersih kulitnya, lebih bersih, lebih cerah, dan juga lebih halus kalau digunakan rutin. Lalu oke, back to the topic, aku udah ngomongin tips kedua, yaitu eksploriasi. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau eksploriasi, untuk menghilangin bekas jawat kalian, itu bakal ngebantu. Pokoknya cari-cari kandungan aktif seperti vitamin C, Alfa Arbutin, Cyanestamic Acid, Cretinol, AHA, PHA, PHA, habis itu apalagi yang banyak deh sebenernya. Alfa Arbutin tuh salah satu yang paling efek, karena dia semacam, mirip-mirip fungsinya itu, seperti Hydroquinone, Hydroquinone, tapi kandungan ini aman gitu. Cuma mirip, fungsinya mirip. Nah itu bisa bantu banget juga untuk menghilangin bekas jawat. Mencangahkan di kulit juga. Sebenernya banyak sih, cuman ya itu yang aku lagi ingat. Cari-cari produk seperti itu, dan juga eksploriasi gitu loh. Terus abis itu tips ketiga, tips terakhir dari aku adalah, ini semua orang harus tidak tahu, kalau misalnya kalian belum melakuin hal ini, my god, kalian harus mulai lakuin ini sekarang juga. Sekarang ke Indomaret, ke Alphamart, ke Watson, ke Cafe, atau manapun, pokoknya langsung beli sunscreen. Sunscreen sangat penting. Percaya emang, aku dulu pas aku belum menggunakan sunscreen, pas masih SMP, kulitku kusam, jawat juga lama banget, kempesnya bekas jawat juga kayak stays di kulit. Aku lama banget gak hilang-hilang. Tapi semenjak aku menggunakan sunscreen, bekas jawat gampang banget, hilangnya cepet banget. Tapi juga dibantu dengan produk-produk seperti ini ya. Maksudnya gak cuman pake sunscreen aja gitu. Tapi ya, sunscreen sangat menghindari perlambatan hilangnya bekas jawat aku gitu loh. Jadi dia membantu mempercepat juga hilangin bekas jawat aku. Karena sinar matahari itu bisa memperburuk bekas jawat yang ada di rumah kita. Baik itu PIE atau PIH. Terutama kalau kalian punya sensitif banget, pasti kulitnya gampang merah kalau kena matahari. Nah kalau pake sunscreen, jadi dia gak gampang bosong, gak gampang sensitif kulitnya. Menghindari kerusakan-kerusakan kulit lah ininya. Jadi mau kalian misalnya udah pake produk seperti Color Pats ini, tapi kalian gak menggunakan sunscreen, yaudah sama aja. Kayak sama aja bohong. Jadi sunscreen is very important. Everyone should use sunscreen. Aku udah sering banget recommend di video-video aku sebelumnya. Kalian tinggal nontonin aja video-video aku. Atau ya video siapapun rekomendasi skincare sunscreen. Kalian coba salah satu dari itu. Yang penting cocok. Gak perlu yang mahal-mahal. Yang penting cocok dengan sunscreen tersebut. Oh iya, ada tips terakhir. Tapi ini bukan tips istilahnya, cuma sarang aja dari aku. Bahwa salah satu hal yang aku ubah dulu ketika aku jerawatan parah, terus kan berbekasnya banyak tuh. Tapi ada satu habit yang aku lakuin yang mengakibatkan bekas jerawat aku tuh gak hilang-hilang dulu. Yaitu aku dulu pencet jerawat. Jadi ada satu bagian kulit aku dimana bekas ini tuh gak bisa hilang-hilang. Karena aku itu dulu terlalu dalam, pencetnya, dan terlalu sering. Sampai akhirnya sekarang itu mengakibatkan sampai bopeng gitu loh. Jadi kulit aku tuh malah masuk ke dalam. Aku gak tau kalian bisa liat gak? Tapi nih, disini tuh ada kayak masuk ke dalam gitu kulitnya. Dan itu karena aku pencet jerawat. Jadi aku sangat-sangat, please minta tolong ke kalian, jangan terlalu pencet jerawat kalian. Karena pencet jerawat itu bisa bikin bekas jerawatnya makin parah banget. Makin hitam, makin merah. Makin keunggungan. Dan bisa bikin bekas jerawat itu jadi bopeng gitu loh. Masuk ke dalam kulitnya. Kalau udah bopeng, hilanginnya susah banget. Terus perlu duit banyak juga. Harus treatment gitu loh. Gak bisa skincare aja. Dan itu bakal yang mengulas kantong. Dan juga butuh waktu banget. Ya aku sih sangat seringnya kalian jangan sampai perlu treatment gitu loh untuk bopeng. Menghindari lah. Dan salah satu hal yang bisa aku kasih tips ke kalian itu adalah, Kalau misalkan ada jerawat, jangan dipencet. Tapi dipakein aja obat atau jerawat gitu loh. Atau gak kalian bisa pake pimple patch. Tapi kalau aku, anaknya lebih suka pake obat atau jerawat. Jadi kayak dengan kita pake obat atau jerawat, jerawatnya bakal pempest sendiri. Tanpa kita perlu pencet gitu loh. Dan nananya pun kalau mau keluar, gak perlu kita pencet, dia bakal keluar sendiri kalau kita pake obat atau jerawat. Nah kalau aku sendiri tuh merasa obat atau jerawat itu ada dua tipe ya. Tipe pertama itu adalah tipe obat atau jerawat yang ketika dibakein itu, dia bikin jerawatnya itu langsung kempes. Langsung pelan-pelan kempes, 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 sampai hilang gitu jerawatnya. Lalu tipe obat atau jerawat kedua itu adalah tipe obat atau jerawat yang cara kerjanya itu adalah dia bikin jerawatnya itu mateng dulu. Jadi ketika digunakan, dia bikin jerawatnya makin gede, makin mateng, makin sampai bernanah. Akhirnya ketika nananya keluar, baru dia kempes. Nah itulah tipe obat atau jerawat kedua. Kalau aku personally suka dua-duanya. Tapi minusnya kalau tipe obat atau jerawat yang pertama, dia itu agak lama kerjanya. Jadi gak cepet dalam sehari, dua hari langsung kempes gitu jerawatnya. Enggak. Sedangkan kalau kita kan maunya pasti ilangin jerawat cepet gitu kan. Makanya kita pake obat atau jerawat gitu. Kalau enggak ngapain kita pake obat atau jerawat ya kan. Jadi kalau aku, aku suka dua-duanya. Gak masalah dengan dua-duanya. Tapi kalau aku mau ada acara penting atau aku pengen banget nih jerawat cepet kempes gitu ya, aku bakal pake tipe yang kedua. Jadi jerawatnya bakal lebih cepet kempes tanpa perlu dipencet atau dikeluarin nanahnya gitu. Aku sangat saranin kalian untuk menggunakan obat atau jerawat juga. Dan berhubung karena hari ini aku lagi review produknya RH, aku bakal review juga obat atau jerawat dari RH. Ini dari series yang sama DKI-nya. Iya, RH etnia. Ini adalah obat atau jerawat yang tipenya itu yang kedua. Jadi dia tuh bikin jerawatnya tuh mateng dulu sampai berkeluar nangah. Akhirnya dia baru kempes gitu loh. Aku udah pake gini lama banget. Dan bahkan aku suka, aku udah kena share di Instagram story aku. Kalau aku suka, dia lumayan cepet bikin jerawat kempes. Tapi gak cepet-cepet banget. Ini bukan tipe obat atau jerawat yang satu hari langsung kempes jerawatnya gitu enggak. Ini butuh mungkin 2-3 hari sampai maksimal 4 hari lah baru bener-bener kempes. Karena cara kerjanya dia itu adalah ketika aku pakein di jerawat aku, jerawat itu mateng dulu. Jadi dia makin gede dulu, makin gede sampai kewarna. Nah, akhirnya pasangannya udah keluar, baru dia kempes gitu. Nah, ini adalah tipe obat atau jerawat ini. Kanungan yang dipake dalam obat atau jerawat ini adalah BHA dan sulfur. Seperti biasa, rata-rata obat atau jerawat kanungannya seperti itu. Dia ada bau-bau seperti sulfur gitu. Cuman teksturnya itu enak. Dia bukan yang kayak keliatan banget, tapi ada keliatan sih. Teksturnya itu kayak gel, tapi kuning-kuning. Cuman pas dipake, dia mengering gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu opsi juga nih untuk kalian yang kalau misalnya kalian suka pincak jerawat, kalian gatel tangannya, kalian bisa pake ini. Karena ketika udah dipake sekitar 1-2 jaman, obat atau jerawat ini tuh jadi mengering gitu loh. Jadi kayak keras. Jadi itu akan menghindari kalian mencet jerawat kalian. Dia juga ada kandungan yang namanya Hydrogen Peroxide, dimana itu adalah fungsinya untuk membunuh bakteri jerawat. Dia juga ada kandungan Zinc Gluconate, dimana itu fungsinya untuk kurangin produksi minyak dalam kulit kita, tapi juga sebagai anti-acne gitu loh. Jadi emang kandungan Zinc itu bermanfaat untuk acne, untuk jerawat. Plusnya dari obat total ini, yaitu ada kandungan alofera. Jadi ada kandungan untuk syuting juga, nanangin kulit, jadi gak terlalu mengiritasi gitu. Ini pas aku pokoknya emang ada sedikit asa cek-acek gitu, tapi tidak yang sampai peribu banget. Ngerti gak? Ada sedikit ceket-ceket, tapi gak banget. Aku pokoknya ini lumayan sering, dan emang efektif ya kalau diaku. Cuman kalau misalnya kalian lagi ngalamin jerawat semuka, ini bukan tipe produk yang perlu kalian gunakan gitu loh. Kalau misalnya kalian mengalami jerawat semuka, kalian harusnya pakai treatment yang emang dibuat, khusus untuk dipakai seluruh muka gitu loh. Jadi bukan yang ditotal kayak gini. Kalau ini kan emang acne scrub, jadi untuk kalian yang emang jerawatnya sesekali aja, atau kalian udah tinggal bekas jerawat nih, tapi kalian masih ada sedikit sekali-kali, ada muncul 1-2 jerawat, nah ini adalah tipe produk yang kalian pakai. Dan juga kalau misalnya kalian datang bulan, kan biasanya cewek muncul jerawat di daerah dagu. Nah, kalian boleh pakai ini, karena aku juga pakai ini kalau misalnya ada jerawat di dagu. Dan terakhir, terisui dari aku, obat-obat jerawat ini tuh sebenarnya bisa dipakai di pagi hari ya. Jadi kayak diolesin tipis-tipis aja itu bisa dijerawatnya kalau di pagi hari, karena dia lumayan bening. Gak bening-bening banget teksturnya, tapi dia gak keliatan kalau dioles tipis-tipis gitu di pagi hari. Dan juga dia teksturnya jauh ringan, jadi gampang banget untuk di blend, dioles di wajah. Ya, kalau misalnya kalian mau pakai pagi dan malam itu boleh. Cuman kalau aku sendiri, aku pakainya di malam hari aja setelah aku pakai moisturizer. Kalau aku rate ini mungkin 8 per 10 ya. Cukup efektif nge-passing jawat tanpa bikin iritasi di jawatnya. And ya, itu aja sih untuk review aku, dan juga tips dari aku. Remember, always use sunscreen. Dan aku simpulin lagi, dari Allah sampai akhir, intinya tips dari aku itu adalah, dalam menghilangkan bekas jawat, coba yang pertama, focus on shooting. Pake singkir-singkir yang menenangkan kulit, jadi mengurangi peradangan informasi pada kulit kalian. Lalu kedua, expriasi menggunakan produk-produk expriasi, baik itu hybrid expirator ataupun chemical expirator. Di sini aku tidak terlalu menyerahkan physical expirator, karena kalian mau hilangin bekas jawat ya. Akan lebih efektif kalian pakai produk seperti ini, pads kayak gini, expirating pads, atau enggak chemical expirator biasa. Seperti toner yang ada kandungan exfoliatingnya. Lalu ketiga, use sunscreen. Ini penting banget banget banget. Harus pakai sunscreen setiap pagi, dan setiap 3-4 jam re-apply yang sunscreen. Baik itu menggunakan spray sunscreen, ataupun cushion sunscreen, terserah kalian. Yang penting re-apply every 3-4 jam, kalau misalnya kalian sering beraktivitas di luar, outdoor. Kalau di rumah aja, enggak terlalu perlu sih. Selama enggak terlalu sering kena jendela, pakai di pagi hari aja, enggak apa-apa ngantuk. And ya, itu aja untuk video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Coba ikutin 3 tips ini, karena dia aku sangat berpengaruh banget. Semoga berpengaruh juga di kalian. And I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching, and bye!